halo 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 guys welcome to channel Oetensis belum nontonnya lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya biar nggak ketinggalan sama update-update Mimin iklannya jangan di skip buat jajan Mimin Mimin mau nge-review di komik Wanwan episode 381 di episode kali ini si Fu Mingsi kan dapet telepon tuh dari kakeknya si penatua kedua nah kata kakeknya emang bener kalau si Wanwan itu dulu pernah setuju kalau ditunangin sama si Fu Mingsi terus kan Wanwan emang emang nggak inget jadi dia nggak tahu terus penatua ke pertama sama penatua ketiga dia langsung berpikir begini kalau misalnya Fu Mingsi jadi nikah sama si Wanwan otomatis Sweros Alliance kan jadi jatuh ke tangan penatua kedua tuh jadi pada berpikir terus penatua ketiga saya juga punya cucu tertua katanya dia juga bagus terus saya juga terus penatua pertama juga saya juga mau katanya gitu juga sekatawan enggak ada pemilihan-pemilihan harem kata dia ngomong gitu oh sekarang urusan ke bisnis nah terus pas itu Wanwan nih terus dapet si Fu Mingsi dapet telepon dari asistennya katanya hari ini tuh ada acara ulang tahun si Gong 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 siapa lupa nah dia itu cucu dari kepala cabang utama di Cina cuman kan Fumingsi dia nggak ada yang tahu kalau Fumingsi itu anak ketua kedua yang presiden Star Group nggak ada yang tahu jadi dia dihiraukan nah kan kepak cucunya kepala cabang cabang yang di Cina itu mau ulang tahun terus dia udah dianggap jadi pangerannya Star Entertainment sama Star Group nah jadi pasti banyak artis banyak pokoknya orang-orang terkenalan pada datang nah si Fumingsi diundang cuman kata Fumingsi Fumingsi nggak mau katanya gitu terus kata Wanwan kenapa nggak mau Abu Mbak 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 zou ik Like, kamu berikutnya Gak jadi pendamping wanita aja Ya terserah kamu aja Si Wanwan gitu Terus katanya kan Kata Wanwan terserah kamu aja Terus akhirnya kata Ya nanti Aku akan menjaga Pemimpin disana Terus kata Biduk gini Kamu jaga diri sendiri aja Carikan Undangan tambahan buat Kami katanya gitu Si Biduk sama si Seven Star Terus kata Apa namah Pemimpin sih Gak perlu Hanya butuh aku aja Entah mau melindungi pemimpin Gitu Terus gimana kelanjutannya Kalian Simak ya Jangan lupa Tinggalin komentar Oke Lalu kan apa yang Mimin lakukan Selamat menonton ya guys Tetua kedua Tetua kedua Kamu terlalu Tidak tahu malu Itu berarti Kata penatua pertama Sama penatua ketiga Ya guys Jika Fumingsi Benar-benar Menikah dengan Pemimpin Bukankah seluruh Veros Alias Akan menjadi milik Tetua kedua Pemimpin Cucu tertua Saya juga berbakat Tandu tahu Pemimpin dengarkan saya Eh dua-duanya Pengen menjodohin Cukup Aku disini Untuk memeriksa Bukan mengumpulkan Harem Kata si Wanwan Apa aku seperti Orang bodoh Yang akan tergoda Oleh kecantikan Tentu saja Tidak Kak Feng Kalau tidak Pasti kecantikan Saja tidak cukup Bisakah kau Dian Udah kesel Masih biduk Sekarang Setelah pemimpin Mengatakan demikian Akan nikah Akan dibahas Nanti Tuan Zhou Ketika pemimpin Berada di Tiongkok Seluruh perusahaan Star Entertainment Menjadi milik Pemimpin Terima kasih Mr. Fu Atas kepercayaan Anda Dan terima kasih Tuan pemimpin Atas kepercayaan Anda Katanya Pemimpin Aku tahu Cina Jika kamu ingin makan Bermain Aku akan Memberitahunya Katanya Aku bilang Berhenti Bersikap sopan Kamu hanya mencoba Untuk mendapatkan Ferox Alliance Aku setia Kepada pemimpin Dan aku bisa Belajar darinya Jika aku Menikah dengan pemimpin Maka aku adalah Pemimpinnya Dan tidak peduli Siapa menjadi Anggota Ferox Alliance Pemimpin Aku akan menerima Telepon dari agenku Dulu ya Cerita ada Telepon nih guys Kamu tak perlu Melaporkan Pada aku Halo Kata Sifu Mingsi Mingsi hari ini Hari apa Kamu tidak akan Melupakannya kan Hari apa Hari ini Hari ini adalah Hari ulang tahun Siaoheng Perjamuan Sebelumnya Kamu tidak hadir Apakah tidak Apa-apa Dengan itu Bagaimana Siaoheng adalah Cucu dari Wakil Pemimpin Tampaknya Tampaknya Fakta bahwa Pemimpin Mingsi adalah Cucu tertua Kedua Dirahsiakan Kata Wanwan Dalam hati Aku memiliki Sesuatu Yang penting Untuk dilakukan Hari ini Tolong Batalkan Untuk saya Katanya Gito Mingsi Ikuti saja Acaranya Tidak akan Memakan Banyak Waktu Kata Asisten Juga Bukankah Kamu sangat Tertarik Dengan Artis Yang Run Itu Semua Penghibur Dari Axe of Immortal Datang hari ini Omong kosong Bagaimana Aku bisa tertarik Pada wanita Lain Siapa Yang menyebarkan Desas Apakah Kamu Mengejar Kematian Pemimpin Jangan Salah Paham Itu Manajerku Yang berbicara Omong kosong Aku Bahkan Belum Berbicara Tentang Cinta Takut Dia Takut Sama Wan Cemburu Kali Apa Yang Dikatakan Manajermu Barusan Pesta Ulang Tahun Sioheng Itu Hanya Cucu Dari Penanggung Jawab Cabang Dan Dia Sebenarnya Mengaku Sebagai Pangeran Di Star Group Aku Belum Mengatakan Apa-apa Tentang Identitas Asliku Orang Macam Apa Dia Sioheng Sekarang Menjadi Artis Dari Sky Entertainment Aku Berada Di Sky Entertainment Sebelumnya Tetapi Aku Pergi Ke Star Entertainment Karena Aku Tidak Cocok Bagaimanapun Tidak Ada Yang Bisa Dilakukan Sekarang Ayo Pergi Ke Pesta Ulang Tahun Sioheng Kata Wan Aku Dengar Sebelumnya Bahwa Sioheng Ini Digunakan Oleh Y Untuk Menekan Jadi B Jadi B Kapan Si Ceritanya Apa Kamu Akan Pergi Ke Pesta Ulang Sioheng Pemimpin Kamu Pasti Menyukai Soeheng Kan Kamu Tidak Mungkin Kesana Pemikiran Otak Macam Apa Itu Kalimat Mana Yang Menyatakan Aku Jatuh Cinta Padanya Kamu Kamu Terlalu Terlalu Banyak Berpikir Berpikir Dalam Di Sana Banyak Teman Temanku Itu Bagus Tidak Masalah Aku Akan Mematurnya Tapi Pemimpin Kamu Tidak Melakukannya Aku Punya Undangan Mau Kamu Menjadi Pendamping Wanitaku Terserah Kamu Aja Pemimpin Telah Setuju Untuk Menjadi Teman Wanitaku Itu Sama Dengan Mengakui Identitasku Aku Akan Menjaga Pemimpin Disana Jangan Bercanda Kamu Jaga Diri Kamu Sendiri Aja Berikan Surat Tambahan Biar Aku Akan Menjaga Kesana Biduk Ini Cina Bukan Negara Merdeka Semua Harus Mengikuti Aturan Jika Kamu Tidak Mengerti Jangan Menyusahkan Pemimpin Katanya Si Puming Sini Biduk Kesel Apa Yang Kamu Katakan Aku Tidak Mengerti Aku Membuat Masalah Untuk Pemimpin Oke Guys See you Next Capture Ya Guys Thanks For Watching Jangan Lupa Di Subscribe Like And Comment Sina You Can Sina Tuesina Can Is We Planning Terima kasih.